Tim Davies Indonesia akan bertanding melawan Selandia Baru pada Laga Perdana Piala Davies 2019, Grup 2 Zona Asia Oceania. Dalam persiapannya, mereka mendapat suntikan motivasi dari toko politik Jan Farid, yang juga menjabat sebagai penasehat PBPLT. Sejatinya Davies Cup 2019 merupakan kejuaraan tenis berguputra skala dunia. Indonesia juga optimis bisa meraih kemenangan di Laga Perdana yang akan dikelar di Stadion Tenis Klora Bungkarno Jakarta pada tanggal 14 hingga 15 September mendatang. Jan Farid selaku penasehat PBPLT berharap Tim Davies Indonesia mampu mengalahkan Selandia Baru, mengingat Laga ini bakal dikelar di kandang sendiri. Selain itu, Farid juga berharap Indonesia bisa meraih kelar juara pada tahun ini. Saya tentu mengharapkan kita juara. Tapi itu juga ditanggung di tangan Allah SWT dan di tangan perjuangan dan jiwa dari anak-anak kita sendiri. Tapi kita sebagai orang tua pasti mendoah untuk kemenangan tim kita di Laga Perdana. Sementara itu, non-playing kapten Fabi Gudianto mengatakan bahwa Tim Davies Indonesia sudah melakukan persiapan melalui pertandingan skala nasional dan internasional. Saat ini PBH agar berhubungan dan doa agar Tim Davies Indonesia mampu menggelar juara. Kita tidak, makanya waktu ini kan ini sudah waktu, bukan kita harus latihan berat kan. Kita harus mungkin ngasih dia motivasi anak-anak itu biar semangat tertanding itu ada. Dan nanti pada hari Sabtu itu mereka sudah siap semua ini. Kalau dari segi acara seperti memang sih, ya kita kan minta juara situ ke pembina-pembina PLT, biar dikasih hubungan dan berikan doa yang terbaik buat tim Davies Indonesia. Sebagai informasi, Selandia Baru memiliki skuad yang tangguh dan sudah teruji di berbagai turnamen tenis dunia. Sebut saja Michael Venus yang saat ini tercokol di posisi terbaik nomor 9 dunia. Dari Jakarta, Fagadi Nusantara TV melaporkan.